Cueca buruk dengan angin kencang dan hujan deras memunculkan sejumlah masalah di berbagai daerah. Di situ Bondo, Jawa Timur, sejumlah nelayan panik saat angin kencang dan ombak besar melanda. Sebagian nelayan nekat terjun ke laut demi menyelamatkan perahu mereka agar tidak terseret dan tenggelam. Sementara yang lainnya memilih menambatkan perahunya ke muara sungai. Cueca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir juga membuat sejumlah nelayan tidak melaut untuk sementara waktu. Syah Bandar Pelabuhan Jangkar, Situ Bondo pun terpaksa menghentikan layanan karena angin kencang yang melanda memunculkan gelombang setinggi 3 meter yang mengancam keselamatan pelayaran. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah kapal tongkang menghantam rumah warga. Diduga kapal ini terbawa angin kencang akibat cuaca buruk. Warga merekam detik-detik sebuah kapal tongkang menabrak empat rumah warga di perairan sungai Musi. Seorang warga berteriak berusaha memberi peringatan pada penghuni rumah untuk keluar dari rumahnya. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun satu dari empat rumah yang tertabrak mengalami rusak marah. Angin bisa menjadi kawan hingga bencana. Begitu dasyatnya angin itu menghempas, bisa membuat gelombang laut dan sungai meninggi. Peristiwa dasyat ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena memang angin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tunduk pada perintah semua pencipta. Angin bisa memahami perintah dan mentaati Tuhannya. Semua gerakan dan aktivitas angin merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Arum ayat 46 Namun terkadang manusia malah mencaci dan mengeluh tentang keberadaan angin yang menyusahkan manusia. Namun Nabi SAW memerintahkan agar tidak mencaci angin dalam sabdanya. Janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah. Hadis Riwayat Tirmizi Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Angin itu termasuk ruh Allah yang dapat mendatangkan rahmat dan siksa. Maka janganlah kamu mencelanya. Tetapi mohonlah kebaikan kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Sebagai makhluk Allah yang tunduk pada Allah SWT angin juga merasakan seperti yang dirasakan makhluk lain. Di antara hal yang unik dalam angin adalah setiap hari Jumat angin itu merasa takut. Angin itu paham bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Karenanya setiap hari Jumat angin merasa takut dan khawatir jangan-jangan kiamat akan terjadi. Hal ini disebabkan Allah memberi kemampuan untuk memahami bagi angin. Dalam Sunan Ibnu Majah Nabi bercerita tentang hari Jumat. Nabi SAW mengatakan pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Nabi SAW lantas bersabda tidak ada satupun malaikat langit, bumi, angin, gunung, ataupun lautan melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat. Makhluk-makhluk ini merasa khawatir dengan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Angin merasa takut dengan terjadinya kiamat. Langit merasa takut, bumi merasa takut, lautan pun merasa takut. Sayangnya banyak manusia lalai dan tidak memikirkan apa yang terjadinya kiamat. Sepatutnya kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Hendaknya hati kita merasa tergerak karena beriman, menghadapkan hati, bertobat, dan kembali kepada Allah. Rasul SAW mengingatkan ketika angin bertiup kencang dan berhembus dengan kuat, seorang Muslim berkewajiban untuk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan memohon, berharap kepada Allah akan kebaikan angin tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah akan keburukan angin tersebut. Dalam suhaim Muslim, ketika angin bertiup kencang, Nabi kita SAW berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawanya.